Intro Pecinta film dan drama Korea Selatan Pasti sudah tidak asing dengan nama Song Jongki dan Song Hye Kyu Iya, dua orang yang pernah menjalin rumah tangga ini Terlibat cinta lokasi dalam drama Descendants of the Sun Kisah cinta Song Jongki dan Song Hye Kyu memang menarik untuk dibahas Karena kemestri keduanya di dalam drama Descendants of the Sun dinilai sangat baik Usai serial rampung pasangan Song Song ini sering terlibat kencan Namun beberapa kali pula mereka menepis kabar hubungan spesial yang mulai terendus media tersebut Namun lama kelamaan keduanya mulai tidak berkomentar jika ditanya soal kedekatan Banyak para penggemar yang memang ingin kedekatan kedua artis kora ini Tidak hanya berakhir di serial saja Akhirnya Song Jongki mengkonfirmasi status hubungan mereka Dalam konfirmasi tersebut, Jongki mengaku sudah berkencan dengan Hye Kyu Sejak proses syuting drama Descendants of the Sun Pernyataan paling menarik dari kisah Song Song kapal ini adalah Song Jongki Mengaku telah naksir Song Hye Kyu sebelum serial kisah cinta dokter tentara tersebut dimulai Dia bertemu dengan Song Hye Kyu untuk pertama kalinya di set The Winter That Wind Blows Yang dibintangi Song Hye Kyu dan Jo In Sung Namun perkenalan pertama mereka memang di serial Descendants of the Sun Channel Korea mengungkap setelah Descendants of the Sun berakhir Keduanya menghadiri banyak acara penting Baik untuk mempromosikan seri drama mereka ataupun menghadiri acara penghargaan Kisah cinta Song Jongki diperhatikan oleh banyak orang Dari hal-hal kecil seperti memegang tangan Song Hye Kyu saat mereka berjalan di red carpet Tidak hanya itu, Song Jongki tidak ragu menunjukkan perasaannya kepada Song Hye Kyu di depan umum Dia bahkan meletakkan kepalanya di bahu Song Hye Kyu selama sesi wawancara dan Song Hye Kyu tampak sangat nyaman dengan itu Pasangan tersebut menjelaskan alasan utama merahisakan hubungan cukup lama Karena mereka ingin menjadi yang pertama untuk menyampaikan berita tersebut kepada penggemar Keduanya memutuskan menikah pada Oktober 2017 Namun kapal mesti karam Dua tahun setelahnya Song Jongki dan Song Hye Kyu bercerai pada 26 Juni 2019 Kala itu seperti diberitakan Hon Hab Seorang kuasa hukum yang ditunjuk untuk mewakili Song Jongki Mengajukan mediasi ke pengadilan untuk percarian aktor tersebut dengan aktris Song Hye Kyu Melalui pengadilan keluarga Song Song Jongki melalui syurat yang dibawa kuasa hukumnya Meminta maaf kepada seluruh pihak yang merasa kecewa dengan gugatan cerai ini Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya kepada banyak dari kalian yang mencintai dan menghargai saya Atas berita sedih ini kata Song Jongki kala itu Saya telah memutuskan untuk melanjutkan hidup saya dalam sebuah percarian dengan Song Hye Kyu Ketimbang memperpanjang proses dengan mempertimbangkan kesalahan satu sama lain dan saling mencelah Saya berharap menyelesaikan ini secara damai lanjutnya Saya meminta pengertian kalian pada fakta bahwa ini sulit untuk mengungkapkan hal detail dan spesifik dari kehidupan personal kami Dan saya berjanji untuk mengatasi masalah ini dan melakukan yang terbaik sebagai pelaku dalam kehidupan saya Tambah Song Jongki Sebelumnya kabar percarian ini sempat merebak namun banyak penggemar keduanya membantah kabar tersebut Setelah resmi bercerai rumah Song Jongki dan Song Hye Kyu yang mereka beli seharga 10 miliar won atau setara dengan 132,7 miliar Mulai dihancurkan Koreaboo melaporkan setelah pembongkaran rumah bersejarah kisah cinta Song Jongki itu Akan kembali dibangun dengan total 5 lantai 3 di atas tanah dan 2 di bawah tanah Kontruksi dijadwalkan rampung Juni 2021 Terima kasih telah menonton!